Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur Allah ala nikmatillah Allahumma salli ala syaitina Muhammad wa ala alih syaitina Muhammad Alhamdulillah selalu bersyukur pada Allah dan jangan lupa selalu salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik ini dokumentasi hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 setelah memberi makan ayam saya melakukan pengurasan di kolam terpal ini di kolam terpal kalau ini kolam tong atau drum kolam terpal ini saya beri dan saya khususkan untuk bibit lele hari sabtu dulu itu saya isi sekitar 2000 lebih lele 2000 bibit lele nah sekarang hari Kamis sekarang sudah berapa hari belum ada satu minggu ya sabtu sabtu minggu senen selosok rebuk kemis sekitar lima hari entah sabtu kemarin apa sabtunya lagi lupa lupa sabtu kemarin apa sabtu dua minggu yang lalu lupa lupa ya ya gitulah karena banyak kegiatan lupa pokoknya saya ingat itu hari sabtu ini kondisi air sudah keruh kemarin sudah saya kuras tapi hanya separuh yang saya kuras ini kan akhirnya sampai situ ada bekasnya itu saya kuras separuh saya jogi air bersih yang baru dan rencananya ini hari ini ingin saya kuras semuanya kalau separuh hanya terlihat lele sedikit gini apa terlihat sedikit ini rencananya saya kuras semuanya ini masih proses sudah hampir 30 menit pengurasan pakai sanyu itu sanyu kolam taruh sini ini ini selangnya dari selang itu masuk ke sini biarkan sedikit air untuk mengalir ke tong-tong ini ini tong isi lele yang besar jadi mengalir mengalir ke sini akhirnya keluar ke tempat pembuangan air jadi airnya itu yang di tong itu tidak pernah habis ataupun tidak pernah kebeena apa amber bahasa jawa nah ini masang selang untuk pengisian air yang kuat ini dihidupkan nah kalau dihidupkan ini akan melakukan pengisian di kolam tong yang ini lantar sekali tong ini pun juga perlu diisi air untuk menetralisir amoniak itu paling enggak 3 hari sekali tapi saya biasanya 2 hari sekali agar kepekatan air dalam tong ini enggak terlalu pekat kan dia mengeluarkan amoniak atau kotoran di joki air itu ceritanya tapi itu kemarin sudah saya joki tak matikan dari sini aja ini ini juga bisa dimatikan ketika saya matikan disini air yang ini mati karena air ini dari tandon atas rumah ngalir ke sini sampai ke kamar mandi sampai ke belakang jadi kalau stop crannnya saya tutup semuanya akan mati airnya karena sudah terlalu penuh kemarin sudah saya joki air ini tidak terlalu pekat kayak gini ini tidak terlalu pekat kalau pekat itu terlihat kentel ini sudah sehat airnya air tua air tuwe istilahnya warnanya merah malah banyak mengandung bakteri yang itu merupakan pakan alami dari lele itu sendiri ini masih proses pengerasan air saya keluarkan lewat sini karena selangnya juga tidak terlalu panjang kalau langsung ke belakang tidak menutup sekaligus bisa jadi pakan alami dari lele yang besar sudah lihat apakah ada yang mati harusnya agak tadi ini saya agak nanti nanti saya melakukan pengurasan agar pas airnya habis ini masih banyak akhirnya nanti disambung ke postingan atau video berikutnya nanti tolong dilihat pas air habis ini akan saya dokumentasikan durasi karena waktunya masih sekitar 10 menitan lagi kalau saya video terus terlalu lama nanti saja di session berikutnya nanti dilihat lagi bagaimana hasil pengurasan video pengurasan atau lele mati berapa hidup berapa sisa berapa kan gitu biasanya ada yang mati atau bagaimana kondisi bibit lele ini seketika pengurasan terima kasih kita lanjut sesi video berikutnya salam wabarakatuh wabarakatuh selamat